Gua bela, gua bela keke lho Oh really? Gua bela keke, kalo dibilang anji suka ga sama lagu keke bukan boneka Udah murah lumayan Ambiar, ambiar Oke, ini udah rekamnya Udah on Hari ini kita datang ke rumahnya Masker boleh dibuka wis? Iya dong Hari ini kita cuma pengen banyak ngobrol-ngobrol doang sih sama Bang Manji Karena ternyata banyak banget Sisi-sisi yang kita ga tau dari Bang Manji Dan juga kita itu baru kayak Baru memulai Memulai karir kita lah ya Kita memulai sebagai usisi original Makanya kita banget tau Apa sih tips and tricknya dari Pas Manji nih Itu ada pengaruh gua juga ga sih Banget Tadinya iklat tuh sangat cover gitu Orang-orang bilang cover band gitu Iya cover band gitu Nah sekarang akhirnya punya Memutuskan untuk Mau banyak merilis karya sendiri Itu ada pengaruh gua ga sih? Ada bang, ada Gitu ya? Dan sebenernya bukan karena gua itu benci sama musisi cover Enggalah ga mungkin gua benci sama musisi cover Kalian tau lah gua sering ngomongin dulu Soal cover ini Harusnya begini, gua kasih edukasi Begini, begini, begini Karena gua peduli sebenernya Sama industri musik ini Dan temen-temen maksudnya kayak Udah lah lu akan lebih enak Perasaan lu Ketika lu Merilis sebuah lagu original Terus 2 juta Views aja Itu pasti udah bikin Wow gitu Iya kan? Udah kayaknya Wow viral lagu gua nih Dibanding lu Nge cover satu lagu hits Misalnya lu nge cover kebukan boneka nih sekarang Dibanding lu Tapi original Tapi original Gua tadi mau cucukkan Gua bela Gua bela keke loh Oh beneran? Gua bela keke Kalo dibilang anji suka ga sama lagu keke bukan boneka Gak suka Tapi kenapa bang bela? Dia merilis karya original men Sesuatu yang authentic Sesuatu yang original Tapi dasarnya Laksudnya dasar apanya nih? Dasarnya dia bikin kontennya di original itu Dasarnya apa bang dia rilis? Apakah dia emang Memang mau terjun di dunia musik Atau emang cuma bikin kontroversi? Gak, itu bukan kontroversi sih Jadi Ada obrolan gua Ini jadi berbelok ya Tapi gapapa nih Maksudnya obrolan gua sama keke Dia tuh memang Gak ngerti banyak hal Dia mau pake voice note aja Gua bilang keke nanti rekam pake voice note Obrolannya Jadi supaya audionya gua dapet bagus Kak gimana cara pakenya? Gue pake Kayak-kayak kita zooman ya Gak bisa kak Aku belum tau zoom itu apa Jadi memang Dia Dia memang kayak Orang dari Nganjuk Satu daerah di Jawa Gitu memang gak ngerti banyak hal aja Yang pengen belajar mau explore Dia dibully sama puluhan ribu orang Gila komentarnya udah 200 ribu kali di video itu Oh ya Bully-bullyan Ya maksud gua Dia bisa bertahan gitu aja Buat gua kayak Wow hebat ya Tapi Abang Maji yakin itu dia yang mau Atau ada orang yang kayak Eh lu lagi Film gitu lu rilis aja Kalo menurut gua ya Menurut gua ya Gua gak tau bener atau salah Menurut gua Itu memang dia sih Itu memang dia yang mau ya Memang dia Memang kayak yang memang dia mau bikin Ya udah mau gini aja dia mau gini aja Dan ketika memang dia memanfaatkan ke viralan atau Hal-hal yang berkaitan dari bullying orang Menurut gua gak apa-apa Karena Dia tidak merugikan orang Satu hal yang perlu dicatat Satu hal yang perlu dicatat Beda sama Ferdian Palaika Beda sama si Misalnya kemarin si Apa namanya Yang mau Jual kerana Kacau juga Indira Gitu Itu kan meresahkan orang Bener 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 Kalo keke Itu bukan meresahkan orang sebenernya Bikin orang pengen ngebully Ada unsur entertainment sebenernya disitu Iya Sama kayak si Harini Si Harini kan di kata-katain kan Oh dengan gayanya yang lebay Bunga-bunga dimana-mana Apa segala macem Ini loh norak banget sih Si Harini norak Tapi akhirnya Dia diomongin Dia terkenal Dan satu hal yang perlu dicatat Dia tidak menyakiti orang lain Justru Dirinya sendiri Ada di konten gua lagi trending hari ini Wah luar biasa ya Ngobrolin keke Ngobrol sama keke Enak banget Dia Dia ngomong tentang Ya aku mau nunjukin Aku tuh bukan cuma sekedar jelek Bukan cuma sekedar gendut Bukan cuma sekedar tonggos Bukan sekedar menjijikan Tapi aku juga bisa membuat sesuatu Nah artinya Ini berhubungan lagi kembali bahwa Kita tuh akan lebih enak ketika Ini udah bukan keke lagi ya Tapi balik ke karya original Adalah kita Akan lebih seneng Kalo misalnya Karya original kita meledak Dibandingkan karya cover kita tuh Sampai puluhan juta misalnya Rambut warna-warni Bagai gulali Imut lucu Walau tak terlalu tinggi Pipi cabai Dan kulit putih Senyum manis Gigi kelinci Tetep aja itu bukan karya lo Bener Bener gak sih? Bener Setuju Gua setuju banget Walaupun Ya setuju lah Gua setuju Ya intinya gitu Makanya kita harus Menghargai sih ketika Seseorang udah bisa bikin sesuatu yang ori gitu ya Karena jujur Itu sesuatu yang dituangkan Jadi sesuatu yang original Itu bukan hal yang mudah sebenernya Mudah atau susah sebenernya Ini ya Mudah atau susah sebenernya Relatif Ada orang-orang yang bikin lagu Mungkin Bang Anji juga pernah Ada bikin lagu 10 menit dong jadi Pernah gak sih Bang Anji 5 menit juga pernah Ada yang 2-3 tahun gak jadi-jadi Apa yang mising gitu Ya mungkin itu kali ya Cuman intinya adalah Sekarang Mas Manji bilang Ya tetep Dia dukung di Keki Karena garis bawahnya Dia tidak mendukung orang lain Ya Gua Bukan mendukung Wah Keki keren gitu Engga Gua gak bilang dia keren Gua gak bilang dia Karyanya gua suka Bukan Tapi maksudnya Cara dia menghadapi Bullian orang Gila men Lu dibully Kalau lu yang digituin Belum tentu lu bisa seperti itu Ya Gua tau rasanya Gua pernah ada di fase Dimana gua tuh Dikatain sama orang Itu belum ada Belum media sosial Belum kayak hari ini Dan itu gua rasanya kayak Stres banget Wah gila gua waktu itu kayak Wah gua stres banget Dan waktu itu aja Ini kan belum lama Ada yang meninggal Karena suesai Si siapa? Salah satu wrestler Cewek Oh iya yang dari Jepang Karena dibully Tapi Keki mampu Memanfaatkan bullian Jadi senjatanya dia I see Tapi balik lagi bang Keki berarti menurut Keki brandingannya Ga mencederai dia sendiri? Mencederai dia sendiri itu Oh Tapi sepertinya Ya dia tidak mencederai orang lain ya Hmm Ya Maksudnya gini Mungkin dia tidak sampai di tahap itu ya Ya Makanya gua tuh pengen ngobrol sama dia sebenernya Secara personal Di luar konten dan lain-lain Gua pengen ngobrol kayak Lo mau ngapain sih? Hmm Ya Buat gua Anak ini luar biasa loh Dia gimana ya Dia kenapa bisa sampai Satu hari Tujuh juta Gitu Siapa musisi Indonesia satu hari tujuh juta views? Anji? Enggak juga Enggak ada Agnez Enggak Bener sih Enggak siapa Lati yang lagi naik banget sekarang Ya itu Lati justru gak masuk trending kan? Kalo gak salah Sempet trending Oh sempet trending Dua hari pertama itu trending satu Oh bentar cinta gak? Enggak gak sampai trending satu Trending nih Trending Tapi bukan trending satu Oh sorry trending satunya di musik mungkin Oh iya Di musiknya Oh Youtube ya ini? Youtube Cuma Ya bedalah Ini karya yang beda ya Nah tapi maksud gua Si KK ini Ini aneh banget ya Kok bisa sampai sebegitunya? Si Jerome Napoleonnya sampai gila Ini fan base nya gila Iya Fan base nya gila Nah terus kalo menurut Bang Anji Berarti masyarakat Indonesia Sukanya begitu-begitu dong Bukan masyarakat Indonesia Kita gak boleh menggeneralisasi Tapi Banyak masyarakat Indonesia Oh Mungkin mayoritas Sebagian besar yang mayoritas Makanya cerita-cerita Youtube Kayak Raffi Yang keluarga Baim juga kan Maksudnya keluarga Terusnya ke masyarakat Itu pasti akan cepet Hmm Gitu ya Tapi Pertanyaannya ini Bang Karena Kita kan juga content creator ya Bang Cuma musisi doang Berarti Bang Karena Banyak masyarakat Indonesia Atau sebagian besar masyarakat Indonesia Yang suka content-content seperti itu Ya Let's say KKI Atau siapa Kita sebagai content creator Yang bikin Content Yang Menurut kita lebih positif Menurut kita lebih menghibur Menurut kita lebih berkualitas Tapi Mungkin Menurut kita Banyak Karena seleranya Sebagian besar orang Indonesia Tidak disitu Kita juga jadi Malas Bang Jangan malas dong Jangan malas dong Lo Lo hibur aja orang Coba sekarang bentuk cinta Udah berapa juta 15 15 juta Banyak sekali Saudara-saudara Banyak 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 sekali itu 15 juta Oke katakan lo Dari 15 juta itu Ada 1 juta orang deh Sebenarnya Maksudnya 15 juta views Gak mungkin kan 15 juta orang Iya Iya Pastilah Katakanlah 1 juta Jangan sampai 1 juta 100 ribu orang Cuma 100 ribu orang Tapi sampai 15 juta Ada 100 ribu orang yang suka sama lo Turunin lagi deh 10 ribu orang Lo jejarin tuh 10 ribu orang di depan lo Iya Banyak sih Satu lapangan penuh tuh 10 ribu orang Ya udah disitu aja dulu Gak papa Hibur mereka Lo gak perlu menghibur yang sini Lagi juga Mereka gak akan Mungkin Belum tentu mereka Belum tentu ke track juga ya Belum tentu juga Ngapain juga gitu Mendingan yang ini udah pasti Kecuali Lo mau kesini Oke Oke Nah Gue Gue bisa kesini Itu bedanya Itulah kenapa musik gue Somehow Terkesan kayak Apa sih musik ini Tapi gue masuk kesini loh Tapi gue kesini juga Gue masuk ke kalangan ini Nah kalo lo gue rasa memang agak sulit nih kesini Iya Iya I see I see Dan lo gak perlu Kenapa sih Ya udah disini aja Fokus aja disini Tapi kan iri bang Maksudnya kayak Anya bikin begitu doang Video banyak Kakak menghibur Gakak informatif Kontroversial Coba lo bikin kayak gitu Lo bisa gak bikin kayak gitu Coba Wah Betul sih Belum tentu Harga diri gue sih gak sampai gitu sih bang Gak mau kan Ya udah jangan Kan tadi Jangan mengorbankan apa yang kita gak seneng Mungkin kakei seneng memang Atau bukan seneng Gini gini Lu sukanya musik melayu nih Iya kan Lu dengerinnya musik melayu Lu sukanya musik melayu Terus tiba-tiba Melayu norak Coba dong main jazz Lah orang gue gak dengerin musik jazz Terus gue dipaksa kesitu Mungkin kakei Kakei melakukan itu Bukan karena dia terpaksa Bukan karena Ya emang seleranya Pengetahuannya dia Ya emang segitu Memang itu dia Ya emang gitu Itu lagu tuh Itu lagu Kekebukan Moneka, itu lagu kayak buat odong-odong. Tapi itu sebelumnya lagunya bukan ada ya? Nah itu cuma sebagian gitu doang. Menurut gua soal plagiat itu... Oh gak aku pikir dia ada kerjasama? Itu cuma bagian situnya doang. Mungkin aja karena dia sering ketemu odong-odong di lingkungan rumahnya, di ngajuk, di taman di sana, taman kotanya. Ya terus akhirnya itu terinfluen. Ya memang begitu lagunya. Asik. Alright, jadi dari tadi kita ngomong panjang lebar. Kesimpulannya adalah Mas Anji dukung KKI. Menurut Mas Anji yaitu self-brandingnya dia. Dan... Ya gak apa-apa gitu ya? Gini, pokoknya balik lagi. Apakah Anji suka karyanya KKI yang Kekebukan Moneka? Enggak. Gak suka. Gak suka benci ya? Ya gak suka. Itu bukan karya yang akan gua nikmatin atau akan gua dengerin berulang-ulang. Bukan. Ya samalah orang juga adalah yang gak suka dengerin lagunya Anji. Sama aja kayak gitu. Tapi gua menghargai kemauan dia untuk merilis sesuatu. Gitu. Itu karya original loh. Itu original loh itu. Thank you banget Mas Anji. Thank you banget Bang Anji. Atas semua informasinya, pengalamannya, cerita-ceritanya seru banget. Semoga bisa bantu temen-temen semua di rumah sana yang pengen karyanya original. Tapi bingung aduh, tapi gak bakal ada yang nonton nih gimana. Tapi tapi Mas Anji udah kasih tau semuanya ya ada resep dari Mas Manji juga. Kalau ternyata harus bikin skema dulu ya. Yes, ya. So, kita berharap bisa bantu temen-temen semua yang berada di rumah. So, itu aja. Thank you so much Bang Manji. Sama-sama. Thank you udah datang ke dunia Manji. Thank you udah datang ke dunia Manji. Jangan lupa senyum hari ini ya. Nonton juga kontennya di channel saya ya. Siang.